selamat siang teman-teman pada hari ini kita akan melakukan budidaya anting putri dan uji coba pembuatan akar keliling teman-teman penasaran ya teman-teman simak videonya teman-teman bonsai anting putri ini kita program di program bawah dan atas teman-teman yang bawah ini kita program akar atasnya kita program pembuatan gerak dasar habis pembuatan gerak dasar sudah mulai terbentuk langsung kita cangkok teman-teman udah cangkok nanti kita uji coba cara pencangkokannya ya teman-teman ini saya mau uji coba saya agak kelupas kelupas kulitnya ya teman-teman seperti biasa teman-teman kita gesek-gesek supaya nanti misal ketika tumbuh kambium nanti kambiumnya tidak menyatu sama bawahnya teman-teman sering terjadi kayak gitu teman-teman kalau nggak di gesek-gesek nanti biasanya kambiumnya agak menyatu dan jarak cangkok kan juga agak panjang sedikit ya teman-teman supaya nggak gampang menyatu itu tadi kambiumnya budidaya anting putri ini sangat mudah teman-teman bisa cara stek cangkok sangat mudah teman-teman dan lebih mudah tumbuh akar teman-teman kalau anting putri ini cangkok maupun stek tapi kalau stek itu jangan terlalu besar diameternya teman-teman kalau stek ya teman-teman soalnya kalau stek itu kalau diameternya terlalu besar nanti akarnya tumbuhnya lama teman-teman lama dan untuk mengimbangkannya lebih lama teman-teman dan lebih baik dari yang maksimal yang bagus itu ukuran abc yang paling gede teman-teman baterai abc yang paling gede ya ini teman-teman kita uji coba ya teman-teman kita agak kelupas kulitnya nanti kita review apakah hasil cangkoknya ini lebih bagus atau tidak nanti kita review nanti baru kita apabila ini cara ini berhasil kita baru bisa terapkan teman-teman ini baru uji coba kita review kalau udah jadi nanti kita cek coba akarnya keliling atau tidak maksudnya lebih terarah atau enggak ya kayak gini teman-teman terima kasih yang sudah mendukung channel ini semoga terhibur dalam pemrograman atau budidaya anting putri kita coba coba cara-cara untuk menjadikan bonsai kita menjadi lebih baik habis itu kita bungkus dengan medianya ini okopit ya teman-teman atau serabut kelapa karena serabut kelapa ini bagus untuk mau pencangkokan ya teman-teman salah satu yang bagus ini semangat berbonsai teman-teman terima kasih teman-teman